Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, welcome to my channel Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin tahu tutorialnya seperti apa Kalian langsung saja ikuti step by step dari video ini Oke, langsung saja kita menuju stepnya berikut ini Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi VPN pre-browser ataupun secure VPN Nah, bagaimana cara menggunakannya langsung saja kita ke tutorialnya Nah, disini untuk fungsi dari aplikasi ini yaitu untuk mempercepat kalian pada saat kalian bermain game ya teman-teman Nah, disini kita langsung saja langkah pertama yang kalian lakukan yaitu silahkan kalian install aplikasinya melalui Playstore Nah, disini di bagian mesin pencari kalian ketik yaitu VPN proxy browser secure VPN ya Kalian tinggal klik pencarian Kemudian nanti aplikasinya yang bawah ya yang keempat yaitu VPN proxy browser secure VPN Dari developer authorized ya Nah, disini kalian tinggal klik saja seperti ini Dan kemudian disini jika kalian ingin mencari tentang aplikasi ini Kalian klik bagian tentang aplikasi ini Kemudian silahkan kalian baca mengenai aplikasi ini Dan kegunaan dari salah satunya kegunaan dari VPN ini yaitu Mempercepat kalian pada saat bermain game ya Nah, disini kalian bisa lihat untuk cara kegunaannya Nah, disini kalian bisa lihat untuk sebuah ratingnya cukup bagus ya teman-teman Nah, disini untuk mempercepat game kemudian membuka konten apapun Serta browser dengan privacy ya Dengan tes ada tes kecepatannya yaitu disini sampai 204 Mbps Kemudian uploadnya 189 Mbps Oke, disini kita langsung saja membuka aplikasi dari ini ya free VPNnya seperti ini Kemudian disini kita tunggu sampai masuk ke halaman utama dari aplikasi VPN proxy browser secure VPNnya Nah, disini kita tinggal klik silang seperti ini Dan kemudian disini kita tinggal klik yaitu next saja seperti ini ya teman-teman Nah, disini kalian bisa klik next Kemudian disini kalian bisa lihat untuk speed testnya Kemudian disini kalian bisa memilih untuk ini ya teman-teman servernya Nah, disini kalian bisa lihat disini ada servernya Nah, disini ada franchise Kemudian ada unit stage ya teman-teman Nah, untuk langkah selanjutnya kalian tinggal klik connect seperti ini Dan kemudian disini kalian diarahkan untuk membayar ya Nah, disini kita sudah mendapatkan uji coba gratis selama 3 hari Kita klik langkah dan saja seperti ini Kemudian silakan kalian masukkan kata sandi kalian seperti ini Nah, disini saya menggunakan yaitu sidik jari ya teman-teman Nah, disini silakan kalian tunggu sampai prosesnya selesai Kemudian kita klik tidak ya Dan disini kita langsung diarahkan untuk refresh ya teman-teman ke aplikasinya Nah, disini kita izinkan seperti ini Dan kemudian disini silakan kalian pilih servernya ya teman-teman Di bagian atas kemudian silakan pilih untuk servernya Disini ada banyak server ya Kalian silakan pilih saja Disini kita contohkan menggunakan yang ini optimal server seperti ini Seperti ini ya teman-teman Kita klik kemudian kita klik izinkan seperti ini Oke Kemudian kita klik izinkan Kemudian disini kita tunggu sampai connecting ya teman-teman Kemudian kita kembali saja terlebih dahulu Nah, disini sudah kembali ya teman-teman ke halaman utamanya Nah, disini kita tunggu saja sampai loading connectednya selesai ya teman-teman Kemudian nanti setelah connect silakan kalian coba untuk bermain game ya teman-teman Kemudian silakan kalian coba menu-menu bawah ini Kalian bisa lihat disini ada menu browser speed and games ya Nah, di bagian games ini kalian bisa lihat untuk seperti ini Kemudian di bagian speed silakan kalian coba pada saat sudah connect ya teman-teman Karena ini masih belum connect Nanti kalian tinggal klik start nanti disini Untuk uji coba uploadnya ataupun downloadnya dan pingnya disini kalian bisa lihat Nah, setelah nanti semuanya disini bagus Pingnya bagus ataupun 1ms ya teman-teman Silakan kalian bermain game sepuasnya Seperti itu ya teman-teman Oke, begitu saja cara menggunakan aplikasi VPN proxy browser secure VPN Semoga tutorial ini bermanfaat dan selamat mencoba Oke, sekian tutorial kali ini Semoga tutorial ini bermanfaat Jika tutorial ini bermanfaat Kalian bisa share ke teman-teman kalian semua Jika kalian ada yang kurang jelas Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di Instagram Oke, see you next time and bye Bye Terima kasih telah menonton!